Halo anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Present Continuous 10, yaitu waktu yang sedang berlangsung sekarang. Mari belajar! Ciri-ciri penggunaan Present Continuous 10 yaitu menyertakan ing di kata kerjanya. Contoh, I am playing volleyball now. We are studying English now. She is listening the radio. Penggunaan Present Continuous 10 Digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Contoh, They are playing soccer now. Digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang bersifat sementara. Contoh, I am studying now but I will go out soon. Digunakan untuk menyatakan peristiwa yang berlangsung untuk masa yang akan datang. Contoh, They are playing again in a few days. Diisi S karena lebih dari sehari. Selanjutnya, Present Continuous 10 dalam bentuk kalimatannya. Interrogatif. Jika hendak membuat kalimatannya, maka to be diletakkan di depan subjek. Yang mana disebut to be? To be itu R is M. Contoh, Are you playing soccer? Is Benny watching TV? Am I standing there? Jangan lupa, jika ingin bertanya, menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, Present Continuous 10 dalam bentuk kalimat menyangkal. Negatif. Jika hendak membuat kalimat menyangkal, maka kita tambahkan not di belakang to be. M is R. Contoh, I am not studying biologi. He is not listening the radio. They are not standing there. Baik, sekian video pembelajarannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Daaah!